Selamat malam, selamat sejahtera, selamat berbahaya, selamat berbahaya, mahu swastiastu, rahai. Ini, disini sebenarnya Sain Fali Junior, murid-murid beliau-murid semua. Beliau-beliau ini terlalu berbeksan kepada saya, sehingga saya menggunakan sejajar seperti ini. Oke, ya ini, saya kebetulan lahir di Propolingo, bahasa sehari-hari saya, kalau sudah kecil itu bahasa mati-matinya. Nah, karena ini tajuknya adalah Jula Juli yang disini, saya akan mencoba mengungkapkan juga, seperti yang saya tangkap, apa yang ada di Kebiasa Raya. Nah, sedikit saya punya, tapi orang sombong sedikit dulu, sedikit di pamer-pamer kali. Saya pernah mendengar, kalau di desa saya itu ada di Bumur Sumpah, yang disini juga Pak. Itu salah satu, ya. Apa yang tidak manis? Manis, nangka, jagung bulir. Nangka itu yang nangka. Manisnya nangka, dan jagung yang berbentuk bulir. Isinya, bagaimana tidak nangis? Nangis mata, nangis mata, air mata itu, sambil ngekek bibir, itu menggigit bibir. Itu biasanya diungkapkan oleh seseorang yang lagi kasmaran. Kasmaran kita mesti pada lawan jenisnya, tapi bisa saja kita secara kontemplatif bisa menggigit bibir ketika kita nangis pada yang mahasiswa. Masa, sejajajah yang ingin. Oke, mohon maaf. Saya juga di buku Mas Marsam ini, saya juga menuliskan disini yang satu judul, Jula Juli Nuyur, Luhur Berbau. Di dalam burung, itu saya kasih apresiasi Pasar Duluran. Kenapa saya berangkat dari musik meditasi tadi ya, kayaknya sebelum-sebelum yang saya dilanjutkan pada Jula Juli Nuyang Mas Marsam ini. Semakin terasa, rasanya semakin bisa kita sadari bahwa bentuk-bentuk konstruksi musikalitas, konstruksi-konstruksi kini, yang tujuannya adalah untuk berbicara yang masif. Bahwa, kalau membaca saya selama ini adalah situasi meditasi itu adalah situasi yang kita dapat temukan. Nah, disini semakin terasa tadi, begitu saya mendengarkan musik meditasi yang terhadap rupiah. Ternyata, kontemplatif masing-masing manusia itu sangat bergantung pada budayanya. Kita percaya bahwa masing-masing tanah punya energinya sendiri, masing-masing udara punya energinya sendiri. Nah, pada saat saya tadi, ini pembacaan saya, tentu pembacaan secara kontemplatif juga. Ketika yang dimunculkan adalah konstruksi-konstruksi seperti yang dominasinya adalah dominasi diatonis, saya akan merasakan, seandainya karena ini dipendatkan atau dibunyikan secara metrafisik di Malang, di Jawa, kalau ada bunyi-bunyi betatonis, mungkin rasanya yang penduduk disitu yang sebudaya terasa sejauh. Tentu terasa sejauh jiwanya. Saya juga tadi membayangkan, seandainya saya yang berlata belakang pesisiran Maturan, seandainya ada dihadirkan bunyi-bunyi pesisiran, maka saya akan merasa berjauh. Ketika ini, misalnya yang tadi ya, ketika dibunyikan di Bali, ketika dihadirkan bunyi-bunyi Bali, maka orang Bali akan merasa dijalin di Jawa. Maka secara konten-konten akan merasa berjegat, akan merasa terpanggil. Saya merasakan itu tadi. Jadi ada, walaupun secara jenital ketika disampaikan oleh beliau, Pak Soleh tentang ketika ngomong lautan ini sangat universal, dimana-mana bisa energinya bisa sama. Tapi untuk karakter tertentu, ada energi tertentu yang rasanya seandainya itu secara etnis gratis ada bunyi-bunyi di situ, maka akan lebih menjadi kesadaran, akan mempunyai kesadaran penuh. Itu saya berangkat dari musik meditasi. Berikutnya, seperti yang saya tulis di buku Mas Maksam ini, awal saya sangat tertarik sekali begitu melihat Mas Maksam dengan gila-gila gila-gila gila. Karena pembacaan saya, pembacaan saya ini adalah ekspresi dari kontemplatif, ekspresi dari capaian Mas Maksam, kalau menurut pembacaan saya ini ekspresi pembacaan Mas Maksam terhadap nilai-nilai kontemplasi yang ada di jula-gila itu. Sehingga saya berjudul, apa, Jula-jula yang luyuh lukur berbau. Saya ambil kata lukur. Biasa yang saya pahami di tradisi kita, ada yang namanya lelukur dari kata lukur. Yang kadang oleh beberapa bagian orang, anak muda, lelukur itu hanya dimaknai tua secara mesia. Tapi saya memaknai dari kata lukur, yaitu kelukuran. Tidak berarti hanya usia saja. Yang dikatakan lelukur, dia sudah punya capaian di rumah. Yang sudah layak untuk kita sebut sebagai lelukur. Itu yang pertama. Nah, saya melihat, saya sempat ngomong pada Mas Maksam. Mas Maksam, beliau ini adalah pimpinan lukur leluhannya. Awal-awal saya bilang, jenengah teruskan Mas. Jula-juling luyuh ini bisa akan lebih tebal untuk di peradaban sekarang. Akan lebih padat terbaca oleh hal layak. Bisa-bisa akan lebih padat daripada jenengah untuk di masa sekarang. Kenapa? Saya membaca ketika Mas Maksam melakukan tindakan jula-juling luyuh. Pembacaan saya pada Mas Maksam ini adalah sudah melakukan suatu pergerakan. Pergerakan dalam hal ini adalah pergerakan kesadaran dan penyadaran. Yang tentu salah satunya yang saya baca adalah dengan strategi hadir. Kehadiran secara fisik dan kehadiran secara nilai. Mas Maksam hadir di mana-mana secara fisik. Tapi secara nilai, apa yang disampaikan di dalam kehitungannya, itu tidak berhenti pada saat Mas Maksam hadir di suatu lokasi tertentu. Tapi secara nilai terus berlangsung. Ini kalau menurut saya di era kekinian begitu orang-orang sudah berbicara bahwa luyuh sudah mulai tidak diminati oleh lokasi muda. Maka dengan cara seperti ini akan mudah dibaca. Sehingga akan menstimulus juga akan membuat penasaran untuk membaca luyuh lebih jauh berangkat dari luyuh dunia ini. Itu yang saya baca pada apa yang dilakukan oleh Mas Maksam. Nah saya juga membahas disitu hadir secara nilai. Nilai apa? Tentu perabahan saya berangkat dari perabahan. Tentu perabahannya mungkin secara luar saja. Tidak sedalam. Mungkin kalau beliau-beliau seperti Pak Soleh, beliau berangkat dari pemenungan yang begitu mendalam. Tapi kalau saya kan berangkat dari kesehatan modern, maka saya membacanya dari secara konser dulu, baru berusaha menangkap apa yang ada di baliknya itu. Suatu ketika, saya pernah bertanya pada Almarhum Putah Mandri. Saya bertanya, Jula Juli itu Nopomba. Beliau menjawab begini. Jula Juli itu ternyata nama dari bunga Pembangi Suket Kolonjono. Kalau bahasa itu Rumput Gajah. Ada bahasa, bahasa apa ini? Bahasa Belandanya ada di Bukuli, saya lupa. Jadi, laut saya menaruh kecurigaan. Tidak mungkin ini tanpa disengaja. Ketika satu gunung di mengambil terminologi dari sebuah nama bunga Pembangi. Dari Rumput Gajah. Dan yang saya perhatikan, Rumput Gajahnya adalah mempunyai karakter yang beda dengan rumput-rumput yang lain. Rumput yang lain itu ada di bawah dan mudah diinjak. Tapi secara karakter, Rumput Gajah ini tidak mungkin terinjak kalau orang tidak punya ngajah. Karena tinggi. Dan ketika saya mengusuri, saya bisa merisak rumput Suket Kolonjono ini adalah satu tanaman rumput yang tahan di situasi panas. Misalnya ini biasa ditanam di daerah padang pasir. Nah, ketika saya memenangkap dari spirit Suket Kolonjono ini, saya teringat dari semangat proletal pada pencerut. Nantinya ke sana sambungnya. Nah, saya membaca lagi. Saya juga tanya kepada Mbak Manti. Nah, Julat Juli itu nama dari bunga Suket Kolonjono. Yang isinya adalah parian. Padian itu apa enggak? Saya tanya kepada Mbak Manti. Ternyata parian itu menurut beliau adalah dari tembong pari. Bahasa, kalau bahasa maksudnya pantu. Jadi parian dari kata pari. Nah, di sini ada falsafah Suket Kolonjono, ada falsafah padi di sini. Semakin tua semakin meruntut. Nah, di sini lah saya menangkap ekspresi mas-masam untuk melakukan nilai-nilai kekluyuran. Ada spirit nilai yang terkomunikasikan di situ. Nah, ada titik temu. Secara karakter saya mencoba ini melihat. Maka Suket Kolonjono itu juga berbentuk ulir. Jadi bunganya itu tidak melalui cabang yang lain. Tapi langsung pada batang. Sama dengan padi. Jadi langsung pada batang. Nah, saya menaruh kecurigaan. Tidak mungkin kalau ngomong leluhur kita. Tidak mungkin tiba-tiba. Pasti ada kesengajaan. Nah, dari sini saya juga menangkap bahwa leluhur kita itu orang hebat. Kalau sudah dinamai leluhur, pasti orang hebat. Itu kecurigaan saya. Nah, saya teringat pada lutruk yang ada di Jawa Timur. Kalau Bicom itu menampakannya, mengistilahkannya prokletariat drama. Drama prokletar. Nah, tapi dari spirit itu ada semangat perjuangan rakyat bawah. Yang sangat identik dengan spirit Suket Kolonjono. Selain dari Suket Kolonjono ada nilai patriotis yang saya baca. Tapi di parian, ketika kita merunut pada falsafah pagi. Semakin tua, semakin merunut. Ini jawa sekali bagi saya. Jadi ada. Setiap jula-jula diperdengarkan, maka ada nilai kontemplatif di situ. Oleh karena itu, ketika saya mendengarkan konstruksi musik meditasi tadi, saya langsung, gelombangnya langsung nyambung ke sana. Oh ini ya. Berkontemplasi juga. Itu pembacaan saya terhadap jula-jula keluyuran mas-mas-mas. Dan masih banyak di sini yang saya tuliskan. Termasuk, saya menangkap ini. Saya berkata salah satunya yang diungkapkan oleh beliau tadi, Pak. Oleh tentang kesatuan. Maka dalam parian itu ada sampiran, ada isi. Nah, saya melihatnya dari perspektif komunikasi. Jadi sampiran itu adalah, kalau saya melihatnya dari, kalau di komunikasi itu ada stimulus, respon. Ada komunikator, ada komunikan. Nah, kalau kita terbiasa menunggu jula-jula, dalam konteks bunyi, begitu selesai mendengarkan sampilannya, pasti kita menunggu isinya seperti apa dalam konteks bunyi. Nah, ini biasanya dijadikan seperti yang diungkapkan oleh beliau-beliau tadi. Bisa berkontemplasi yang isinya adalah pengurungan-pengurungan. Tapi di sini ada yang hiburan. Bahkan ada yang memunculkan kelucuan. Nah, dalam konteks komunikasi, saya menunutnya dari ini, karena saya berangkat dari jatah modern. Saya menunutnya dari jadinya Anton Cekok, yang mengatakan bahwa, hakikat komedi adalah ketidaksesuaian. Maka tidak ada yang menjadi komedis daripada tragedi, karena tragedi yang paling tidak sesuai. Nah, yang mengunculkan kelucuan di situ, karena masyarakat semuanya pendengarnya sudah tahu, begitu sampilannya bunyinya seperti ini, biasanya nanti isinya akan seperti ini. Begitu isinya juga, tak ini lah yang menimbulkan kelucuan. Jadi, di sini. Tapi isinya di situ adalah, yang saya tangkap adalah kontemplasi-kontemplasi. Artinya, ada pemenungan-pemenungan di situ. Nah, oleh karena itu, saya mengkaitkannya dengan apa yang diperkomkan tadi. Saya juga, sekemahaman saya, misalnya kita ngomong vegetasi, saya sempat membaca, ada yang directed, ada yang undirected. Di sini, ketika kontemplatif di sini, maka, ada situasi menjadi, ada yang undirected. Tapi pada saat mas-masa kuliuran, maka, ada tujuan di situ. Yaitu, pergerakan kesadaran dan penyadaran, dengan strategi hadir. Hadir itu ada. Ada secara nilai. Maka, kalau tidak ada kehadiran, apalagi bentuk karya atau secara fisik, tapi kalau nilai kehadiran itu sudah tidak ada, maka ini yang dikatakan sudah tidak ada. Nah, saya juga, saya merugutnya dari ini, tentang ada itu, saya merugutnya dari, statementnya, Just Begley, to be is to perceive. Bahwa ada adalah persepsimu, persepsimu tentang ada. Maka, saya menangkap yang dilakukan mas-masa kisah ini, membangun persepsi, 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 setiap hari itu satu tempat. Yaitu, tentang nilai yang tersilat dalam, dalam jualan judul. Untuk sementara, itu dari saya, saya yakin, di sini ada, saya memenangkan lebih banyak sungkan pada video.